Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa dengan channel resep abi Kali ini saya akan membuat salah satu ide kue kering untuk lebaran Yaitu kue kering lidah kucing Mau tau cara buatnya? Tonton aja videonya sampai selesai Sebelum kita simak cara membuatnya Pastikan anda klik tombol subscribe Tekan loncengnya, like dan share ke teman-teman dan media sosial kalian Untuk cara membuatnya Bismillah Pertama-tama kita siapkan wadah untuk adonan Lalu kita masukkan 200 gram margarin Untuk margarinnya saya gunakan merek Blue Band Kemudian kita masukkan 100 gram gula halus Di dalam saringan ya Kita ayak Supaya gula halusnya Tidak ada grinil-grinil ya Dan untuk grinil-grinilnya kita hancurkan Kita haluskan Lalu ini kita mixer Sampai gula halus dan margarinnya tercampur dengan rata Mixer selama 5 menit lebih ya Antara 5 menit sampai 10 menit Sampai teksturnya seperti ini Tercampur rata dan halus ya teksturnya Kita matikan mixernya Selanjutnya kita masukkan 2 butir putih telur Atau setara dengan 70 gram Kita masukkan Separuh bagian dulu Lalu kita mixer Sampai tercampur rata Selanjutnya kita masukkan lagi Setengah bagiannya Lalu mixer Sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Kita matikan mixernya Kemudian kita masukkan Setengah sendok teh Vanili ekstrak ya Lalu ini kita mixer Sampai vanilinya tercampur dengan merata Setelah tercampur rata Kita matikan mixernya Kemudian kita masukkan Tepung terigu Kedalam saringan ya Untuk tepung terigunya Sebanyak 125 gram Saya gunakan protein rendah Lalu kita masukkan Tepung maizena 30 gram Kedalam ayakan juga ya Lalu kita ayak Sampai halus Sampai tidak ada Greenle-greenle nya Setelah selesai diayak Selanjutnya kita mixer lagi Sampai semua Tepungnya tercampur dengan merata Setelah tercampur rata Kemudian kita matikan mixernya Selanjutnya Aduk saja menggunakan spatula Sampai teksturnya tercampur rata ya Sampai bagian sisi-sisinya ini Yang masih ada tepungnya ini Tercampur rata Tadi terkena mixer Tidak begitu tercampur rata ya Setelah tercampur rata Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya kita siapkan piping bag Atau plastik segitiga Kita masukkan Adonannya ke dalam piping bag Setengah bagian ya Karena nanti setengah bagiannya Akan dicampur dengan coklat Setelah masuk setengah bagian Adonan Kemudian kita Pencet seperti ini ya Supaya tidak ada rongga udara Lalu kita ikat Kemudian kita ambil Coklatnya ini saya gunakan Coklat pasta ya Kita tuang Secukupnya saja Nah seperti ini pemirsa ya Lalu kita aduk Sampai coklatnya Tercampur dengan merata Setelah tercampur rata Untuk Adonan coklat ini Kita masukkan ke dalam Plastik piping bag lagi Nah kemudian ujungnya Diikat ya Dengan karet Jadi ada dua adonan Lalu kita siapkan loyang Nah khusus untuk Lidah kucing ya Yang dialasi Atau dioles dengan margarin Kemudian kita Semprotkan Memanjang Seperti ini Satu persatu Warna putih terlebih dahulu ya Memanjang Nah seperti ini pemirsa ya Lakukan hingga selesai Selanjutnya Adonan coklat Kita semprotkan Di samping adonan putih Nah Kalau ada rongga udara Seperti tadi pemirsa ya Putus di tengah jalan Harusnya gak ada Rongga udara ini Lakukan hingga selesai Kemudian setelah selesai semua Lalu ini Akan kita panggang Menggunakan open tank ring Dan dipanggang Selama 20 menit Dengan api kecil Dan setelah matang Dipanggang Seperti ini pemirsa ya Teksturnya Kemudian sebelum dilepas Kita tunggu agak dingin Terlebih dahulu Supaya nanti Enggak begitu menempel Setelah Dingin Kemudian kita lepaskan Satu persatu Nah seperti ini pemirsa ya Lakukan hingga selesai Setelah selesai Ini bisa kita packing Kedalam toples Atau Ini akan kita lihat ya Teksturnya Begitu kering Dan kriuk Pemirsa ya Wah enak banget ini Alhamdulillah Akhirnya selesai Tutorial Cara pembuatan Kue kering lidah kucing Silahkan pemirsa Untuk mencobanya Di rumah Terima kasih pemirsa Sudah menonton video saya ini Silahkan klik subscribe Like Share Dan komennya Dan terima kasih atas dukungannya Mohon maaf Jika masih ada kekurangan Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax